Hai Elsiers, jadi masih ada yang bingung nih cara mudah untuk menghafalkan nama-nama Tensis? Oke, disini kita akan belajar tentang bagaimana cara mudah untuk menghafalkan nama-nama Tensis hanya menggunakan jari. Oke, let's check this out! Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng disini. Belajar Bahasa Inggris hanya di Elsie. Elsie, make everyone speak! Yang pertama, kita akan belajar Tensis berdasarkan bentuk waktu. Bisa kalian tunjukkan jari kalian? Yang pertama, ini adalah jari telunjuk. Dalam jari telunjuk ini kita akan berbicara tentang present tense. Ini adalah jari present. Present adalah Tensis yang terjadi sekarang. Selanjutnya kita akan berbicara tentang past atau masa lalu. Ini adalah jari tengah. Ketika kita ingin berbicara tentang masa lalu, maka kita akan berbicara tentang past. Iya, ini jari tengah adalah jari untuk past tense. Selanjutnya adalah tentang future. Ketika ada orang yang ingin melamar kalian dan dia menyematkan cincin di jari manis kalian. Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang future, guys. Jadi jari manis itu adalah jari untuk future. Oke, yang selanjutnya adalah jari kelingking. Di jari kelingking ini, ini adalah jari persahabatan. Jadi antara past dengan future, mereka berteman di jari kelingking ini. Jadi kita bisa menyebut ini dengan jari past future. Tadi kalian kan sudah tahu tuh bagaimana cara membedakan bentuk waktunya menggunakan jari. Sekarang kita akan menggunakan ruas jari untuk membedakan bentuk waktu berdasarkan sifat, sifat kejadiannya. Untuk ruas jari yang pertama, itu adalah semua bentuk simple. Oke, itu adalah semua bentuk simple. Yang pertama ketika saya ingin menunjukkan ini, ini adalah jari, jari present. Ketika saya menunjukkan jari saya seperti ini, maka kita akan berbicara tentang simple present. Ketika saya menunjukkan jari saya yang ini, guys. Jadi kita akan berbicara tentang simple past. Oke, lanjut. Ketika saya menunjukkan jari manis. Untuk ruas yang pertama, kita akan berbicara tentang simple future. Yang terakhir, jari kelingking, jari persahabatan. Ketika saya menunjukkan ruas jari yang pertama, maka kita akan belajar tentang simple past future. Lanjut. Kita bisa lihat di ruas jari yang kedua. Di ruas jari yang kedua, maka itu adalah bentuk kontinus atau sifat yang sedang berlangsung. Dalam ruas jari yang kedua, ruas kontinus, maka ketika saya menunjukkan jari saya seperti ini, itu adalah present, present kontinus. Iya, benar sekali. Lanjut. Saya tunjukkan jari tengah, tapi ruas jari yang kedua nih. Maka kita belajar tentang? Iya, past kontinus. Lanjut. Ketika saya menunjukkan jari manis saya dan menunjukkan ruas jari yang kedua, maka kita akan berbicara tentang future kontinus. Nah, yang terakhir, ketika saya menunjukkan jari kelingking saya dan saya menunjukkan ruas jari yang kedua, maka kita akan belajar tentang? Iya, past future kontinus. Lanjut ke ruas jari yang ketiga. Ketika saya menunjukkan ruas jari yang ketiga, maka kita akan belajar tentang? Per? Iya, perfect. Ketika saya menunjukkan ruas jari perfect, maka kita bisa menyimpulkan ini adalah? Iya, present perfect. Bagaimana dengan ini guys? Ini adalah jari untuk past perfect. Oke, lanjut. Yang ini jari future dengan ruas jari ketiga. Iya, ini adalah rumus untuk future perfect. Yang terakhir, ini adalah rumus untuk past, future, dan perfect. Oke, that's good. Lanjut, yang terakhir, di telapak tangan kalian. Jadi, rumus yang terakhir terletak di telapak tangan kalian. Di telapak tangan kalian, itu semua adalah rumus pertemanannya antara kontinus dengan perfect. Jadi, untuk ruas yang ada di telapak tangan kalian, itu namanya adalah perfect continuous. Oke, jadi ketika saya berbicara tentang ruas jari yang pertama, dan saya menunjukkan yang ini, maka kita akan belajar tentang present perfect continuous. Oke, lanjut. Oke, ketika saya menunjukkan jari saya yang ini nih, yang ini. Oke, yang tengah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang... Iya, benar sekali. Past perfect continuous. Yang selanjutnya, ini adalah jari untuk future. Nah, di jari yang untuk future, kita lihat di telapak tangan, ini adalah rumus punyanya future perfect continuous. Oke, perfect dan continuous berteman di sini, dan ini adalah jari future. Jadi, ini adalah future perfect continuous. Yang terakhir, ini adalah jari pertemanan guys, jari persahabatan. Jadi, ketika saya menunjukkan ruas jari yang terakhir, yang ada di telapak tangan, maka kita akan berbicara tentang past, future, perfect, continuous. Oke, tahu dari mana asalnya? Iya, karena jari past dan future berteman, dan ketika saya menunjukkan ruas, itu adalah pertemanan antara perfect dan continuous. Jadi, kita bilang ini sebagai past, future, perfect, continuous. Oke. Nah guys, kita sudah belajar nih, cara menghafalkan nama-nama tenses menggunakan tangan dan ruas jari. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang cara menjodohkan tenses guys, untuk mengetahui rumusnya. Akan berada di next video. Oke guys, jangan lupa comment, like, and subscribe if you like this video. See you in the next teaching tutorial with me, Miss Mita. Mau belajar bahasa Inggris? Hanya di... Hubung Inggris LC Bermuda di... Bermuda di...